Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andriyawan Ano Salim. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 langkah sukses di bisnis Tienz. Tapi sebelum teman-teman menonton video lengkapnya, teman-teman jangan lupa tekan tombol like video ini dan juga komen di bawah dan juga subscribe video ini. Kemudian aktifkan juga loncengnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi paling awal ketika saya mengupload video-video terbaru dari channel ini. 7 langkah sukses. Yang pertama, kenapa harus impian dan sikap? Karena impian dan sikap untuk kita sukses di bisnis. Multi-level marketing, khususnya di bisnis Tienz, 95% adalah impian dan sikap. 5%-nya apa? Hal teknis. Seperti itu. Jadi, impian dan sikap, saya ambil contoh kalau di luar sana, impian dan sikap seperti kita di bangku kuliah. Di bangku kuliah, impian kita ingin mau wisudah ketika kita kuliah. Inginnya mau wisudah. Nah, sikapnya harus positif. Sikapnya harus positif. Kita harus rajin buat tugas, kemudian ikuti peraturan di kampus, dan sebagainya. Sikapnya harus positif. Sehingga apa kita bisa menunjukkan impian kita, yaitu wisudah. Kemudian, langkah yang kedua adalah Pakai produk, tujuannya apa? Untuk menjaga aset pertama kita adalah kesehatan. Karena kita membahas produk-produk mengenai produk kesehatan. Nah, contohnya ketika kalau kita tidak menggunakan produk, ketika kita presentasi ke prospek kita, ketika kalau kita pas kena sakit, maka prospek kita akan tidak percaya bahwa produk ini luar biasa. Maka dari itu, tujuannya pakai produk itu. Seperti itu. Untuk menjaga aset pertama kita adalah kesehatan. Kemudian lagi, kita bisa mengetahui manfaat dari produk kita. Nah, kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah Buat daftar nama. Buat daftar nama, tujuannya apa? Tujuannya kita memprospek mereka. Jadi, kita buat daftar nama, teman-teman bisa belajar juga di upline atau sponsor aktif teman-teman, dan juga bisa belajar di starter pack. Nah, kemudian yang keempat, Buat janji temu ini di mana teman-teman ketika sudah membuat langkah ketiga tadi buat daftar nama, kemudian langkah yang keempat teman-teman lakukan yaitu membuat janji temu. Nah, membuat janji temu ini teman-teman tidak perlu menjelaskan bisnis di situ, tetapi teman-teman hanya perlu mendapatkan janji ketemu. Nah, nanti bisa juga teman-teman belajar di upline atau sponsor aktif teman-teman, atau bisa juga belajar di starter pack. Seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman buat janji temu, teman-teman lakukan langkah kelima. Di presentasi ini, teman-teman menjelaskan dua kunci penting, yaitu kesehatan dan juga kesejahteraan secara detail ke prospek teman-teman, sehingga prospek teman-teman tidak mendapatkan informasi yang setengah-setengah. Seperti itu. Sehingga mereka juga paham apa itu bisnis diens, apa itu kesehatannya, apa juga kesejahteraannya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah presentasi, teman-teman lakukan langkah keenam. Tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini teman-teman bisa mendapatkan dua faktor, yaitu pertama, prospek teman-teman bisa menjadi seorang distributor aktif, dia langsung menjalankan bisnisnya, atau dia join atau dia menjadi distributor hanya sebagai konsumen, karena dia ingin mendapatkan harga diskonnya, yaitu diskon 15% dengan join kartu tersebut. Faktor kedua, yaitu ketika dia tidak mau bergabung menjadi distributor, jadikan dia sebagai pelanggan ketika kalau dia belanja produk. Nah, kalau dia belum belanja produk, teman-teman bisa jadikan dia sebagai referensi. Referensi maksudnya teman-teman bisa mendapatkan teman-temannya, prospek teman-teman itu, jadi minta temannya seperti itu, minta kontak HP teman-temannya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan tambahan lagi daftar nama, dan juga mungkin minta rekomendasikan, rekomendasinya dari om tantenya mungkin yang sakit, sehingga bisa terbantu dengan produk ini. Nah, kemudian setelah tindak lanjut, teman-teman harus gunakan yang terakhir adalah Alat bantu di bisnis ini itu sangat perlu sekali. Kalau di luar sana, salah satunya kita, contohnya kita melakukan perjalanan, mungkin kita mau menempuh perjalanan dalam jaraknya 1 km. Andai kata kalau teman-teman berjalan kaki sejauh 1 km, yang pasti teman-teman akan merasa capek, capek atau lelah, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman menggunakan alat bantu, alat bantu transportasi seperti motor, mobil, otomatis teman-teman tidak merasa lelah akan memudahkan teman-teman dalam melakukan perjalanan, seperti itu. Nah, begitu pula di bisnis ini, begitu pula di bisnis ini harus menggunakan yang namanya alat bantu, alat bantunya seperti apa? Buku, CD, dan juga pertemuan. Nah, buku-buku apa? Buku-buku positif. Jadi teman-teman bebas, yang penting teman-teman membaca buku mengenai buku bisnis, yang pasti harus positif, seperti itu. Kemudian, CD, CD-nya seperti apa? Di bisnis ini ada starter pack, ada CD starter pack, kemudian CD netpi. Nah, di mana CD-CD itu teman-teman bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses direkam suaranya untuk kita bisa belajar di situ. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan alat bantu, yaitu adalah pertemuan. Nah, pertemuan ini untuk memudahkan kita. Ketika prospek kita belum meyakini bahwa bisnis ini itu benar atau tidak, teman-teman bisa langsung hadirkan prospek teman-teman langsung di pertemuan. Nah, di pertemuan itulah nanti pertemuan adalah yang mengkocak itu prospek teman-teman. Nah, dari situlah teman-teman, prospek teman-teman bisa melihat secara detail bisnis ini seperti apa atau bisnis TNS ini seperti apa. Hadirkan langsung saja di pertemuan. Terima kasih sudah klik video ini, tapi juga jangan lupa saya ingatkan juga jangan lupa tekan tombol subscribe. Dukung terus channel ini sehingga semakin berkembang dan juga berikan komentar sehingga saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini dan juga membuat video-video saya selanjutnya. Mungkin sekian dan terima kasih. Terima kasih.